Intro Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis telah menerbitkan maklumat terkait penghentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI Maklumat tersebut diterbitkan setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang kegiatan dan membubarkan FPI sebagai organisasi maupun organisasi masyarakat KD Fumas Polri Irjen Pol Argo Jiwono mengatakan maklumat tersebut dibuat guna mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum Kapolri juga mengingatkan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI Ada SKB bersama ya, SKB bersama yaitu antara Mendagri, Kementerian Hukum dan HAM dan juga ada Menko Info dan Caksa Agung, Kapolri, dan dari Kepala BMPT yang tertanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan dari Front Pemilai Islam Jadi dengan adanya SKB tersebut, kemudian Bapak Kapolri mengatakan maklumat dengan nomor MAK-1-1 Rumawing Garing Tahun 2021 tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pemilai Islam Dari Jakarta, Sidik dan Yuniar melaporkan Terima kasih telah menonton!